Terima kasih saudara dan basih bersama kami di Deta Kepri Balap. Bermodal bakat yang diwariskan oleh sang ibu, sahabat UKM satu ini telah menjelma sebagai pelopor usaha kerajinan rajut di Kota Batam. Dengan menggunakan brand Kiru Mikraf, sejumlah prestasi telah ia kantongi, bahkan telah terdaftar di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Barusia. Sang pelopor seni rajut Kepri, inilah laporan Ferdino untuk sahabat UKM. Kiru Mikraf Kota Batam yang konsen pada usaha kerajinan rajut. Kiru Mikraf merupakan usaha ekonomi kreatif yang dirintis oleh Silawati. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Silawati telah mendaftarkan brand Kiru Mikraf di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Silawati, wanita kelahiran Medan ini menjelaskan, Bahwa merajut merupakan warisan dari orang tuanya sewaktu ia masih kecil. Bahkan sebelum wafat, Ibu Silawati menitipkan satu taplak meja untuk ia selesaikan. Dari beberapa saudara kandung, Tidak ada satupun yang mewarisi bakat merajut sang ibu kecuali dirinya. Berbekal taplak meja yang ia selesaikan, Silawati kemudian iseng membuat kerajinan rajut sepulang bekerja. Namun lama-kelamaan ia semakin candu membuat rajutan, Apalagi beberapa hasil karyanya memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi Di kalangan masyarakat Batam dan turis asing. Usaha saya ini, kalau untuk legalitasnya dimulai di sejak tahun 2019. Tapi saya mulai aktif rajut dari tahun 2016, Dan 2017 saya aktif di komunitas. Dan selanjutnya, legalitas itu keluar di tahun 2019 sampai hari ini. Ya awalnya sih karena hobi, Dan kebetulan al-mahrum ibu saya kan juga bisa merajut. Jadi pada saat itu saya tuh, Gimana ya, al-mahrum ibu saya meninggal itu meninggalkan sesuatu untuk saya. Ada sesuatu, apa namanya, yang belum terselesaikan. Jadi disitu saya, cuma saya yang bisa. Jadi saya melanjutkan itu dan akhirnya saya ikut komunitas, Jadinya langsung berlanjut seperti air saja, seperti itu. Al-mahrum ibu saya tuh meninggalkan tapak meja. Jadi kan ibu saya tuh meninggalnya kan di Medan. Saya mengera di Batam. Jadi pada waktu itu, kakak saya bilang gini, Itu wad, ada yang belum terselesaikan punya ibu. Jadi saya langsung selesaikan dan saya bawa ke Batam. Jadi dari situ saya mulai ya sambilan kan, karena pada waktu saya juga masih kerja di perusahaan. Jadi awalnya sih iseng. Jadi berkelanjutan jadi hobi, dan apalagi masuk komunitas. Jadi seolah-olah hobinya itu semakin bermanfaat. Sadar dengan hasil yang ia terima lumayan besar, Ibu dari tiga anak ini akhirnya mulai fokus menekuni rajut pada tahun 2017. Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 2019, Silawati mematenkan merek Kiru Mikraf pada tahun 2019. Beberapa kerajinan rajutan yang dibuat oleh Kiru Mikraf diantaranya tas, sepatu, topi, dompet, kardigan, shawl, dan berbagai aksesoris lain. Bahkan tahun lalu, karya seni rajut berupa seni merajut payung yang diadakan Pemprov Jawa Tengah berhasil mendapat peringkat 10 terbaik nasional. Atas upaya dan konsistensi Silawati dalam menekuni rajut, wanita kelahiran tahun 1976 ini dipercaya sebagai ketua asosiasi rajut Indonesia wilayah Kepri. Kalau untuk dijual, saya bilang berapa banyak, enggak tahu ya, karena dari mulai hal-hal yang dari yang kecil sampai yang besar saya sudah bekerjakan. Dari mulai semuanya yang sepatu, baju, tas, gantungan kunci, topi, dan sampai payung yang terakhir yang paling besar. Oh, payung yang terakhir. Tikar juga ada tikar. Ya, karena gini, kita kan, kebetulan saya ikut melomba ini, seperti event setiap tahun yang diadakan di Solo, festival payung Indonesia. Dan tahun ini adalah tahun yang kelima saya mengikuti, kemarin di September 2023, dan alhamdulillah payung saya mendapat nominasi sebagai 10 terpayung. Berkat ketekunan dan kegigihan Silawati dalam mempromosikan kerajinan rajutnya, saat ini Kirumi Craft dikontrak oleh Montego Resort Nungsa sebagai salah satu produsen pemasok kerajinan tangan untuk resort ternama tersebut. Selain itu, Kirumi Craft juga bisa dijumpai di ekowisata mangrove Nungsa. Terbaru, Kirumi Craft berhasil melebarkan sayap usahanya di Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan wisata desa Canggu, Bali. Kalau saat ini, dari 2022 ya, Kirumi sudah masuk di Canggu Center Bali, dan kemudian April 2023 sampai hari ini kita sudah dikontrak oleh Montego Resort. Dan kemarin dari mulai Agustus saya sudah masuk di ekowisata mangrove di Nungsa, dan di situ saya sudah punya kios satu khusus untuk rakyatannya. Hambatan terberat yang dialami oleh Silawati selaku pelaku UMKM di kota Batam adalah pemberlakuan pajak terhadap barang yang akan dikirim ke luar daerah. Menurut Silawati, hal idilah yang membuat pelaku ekraf Batam sulit bersaing dengan pelaku ekraf dari daerah luar Batam. Silawati berharap agar pemerintah lebih peduli dengan pelaku UMKM yang sudah membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran dan penyumbang terbesar dalam produk domestik Bruto. Kalau saat ini kesulitan ya, karena semua saat ini saya handle sendiri, dari mulai produksi sampai sosial media. Jadi sementara ini ya saya harus pinter-pinter bagi waktu, yang penting customer, tidak mengecewakan servis ke customer ini yang penting. Kalau untuk regulasi pemerintah yang berusaha dini sebagai UMKM, ya terima kasih. UMKM sudah dibeli 11% untuk pajak pengiriman ke luar Batam, tapi sebenarnya itu dibilang membantu sih, ya membantu. Dibandingkan dengan usaha yang lain, tapi kami sebagai UMKM yang perumahan seperti ini masih susi, berat juga. Karena apa? Karena otomatis bahan harga jual kami menjadi makin tinggi. Jadi kami harus mengkalkulasi harga barang itu dengan penyiriman tadi. Silawati berharap usaha kiro-mikraf dapat menginspirasi ibu rumah tangga di kota Batam dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Apapun bisnis yang ditekuni, harus konsisten sehingga bisa mendatangkan pemasukan. Ferino melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.